Dan perlu diingat bahwa setiap kita ingin produksi sawit kita meningkat Maka lakukanlah pemupukan yang tepat dan akurat Serta perhatikan apa dampak pada kelapa sawit apabila sawit menguning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu cangkul Semoga sahabat-sahabatku diberikan kesehatan oleh emak kuasa dapat beraktifitas seperti hari-hari biasanya Amin Baiklah kali ini saya memasuki sebuah areal Yang mana areal tersebut Sangat memprihatinkan Ini bisa kita lihat dari pelepahnya Pelepah menguning Sini kita akan membahas Pelepahnya kuning Dan kita lihat bentuknya Bagi anda semuanya Harus meriset dulu Sebelum melakukan tindakan Untuk perbaikan pada kelapa sawit Ada jenis Kekurangan Unsur-unsur yang menyebabkan daun pelepah kelapa sawit menguning Yang pertama Yang pertama Yaitu kekurangan Unsur Dari Nitrogen Yang kedua Kekurangan Dari unsur Kalium Nah ini Mati ini Dan ketiga Dan ketiga Ada kekurangan Unsur Magnesium Kalium Kali ini Kali ini kita akan Membahas Tentang Yaitu Kekurangan Unsur Kalium Seperti Pelepah sawit ini Merupakan Kekurangan Dari unsur Kalium Sawit Ini Berada Di dataran Yang kering Tidak berair Yang mempunyai lahan sawit ini Tertanya kepada saya Kenapa Sawit Yang tidak Berubah Tetap Menjadi Warna Kuning Pada Daun sawit Tersebut Dia telah Melakukan Pupuk Dengan Unsur Magnesium Dan Nitrogen Dan kemudian Saya bertanya Kepada Beliau Apakah Sudah Melakukan Pemupukan Dengan Menggunakan Unsur K Ternyata Beliau Tidak Menggunakan Pemupukan Pada Kelapa Sawit Dengan Menggunakan Unsur K Akhirnya Saya Mencoba Untuk Meriset Dan Melihat Apakah Benar Terjadi Pada Kelala Pasawit Bapak Tersebut Kekurangan Unsur K Dan Saya Cek Ternyata Benar Jadi Jadi Disini Unsur Kalium Tidak Ada Dan Sistem Hara Pada Tanah Itu Kekurangan Dari Unsur Kalium Maka Dianjurkan Bagi Bagi Sawit Ini Menggunakan Pupuk KCL Yaitu Kalium Klorida Yang Mana Berguna Untuk Melakukan Perbaikan Pada Batang Sawit Tersebut Seperti Yang Contoh Ini Ini Merupakan Kekurangan Unsur Dari Kalium Yang Menyebabkan Daun Menguning Awal Menguningnya Adalah Dari Ujung Sampai Ke Tengah Menguning Kemudian Menyebar Menyebar Ketepi Daun Dapat Dilihat Secara Bentuk Ya Ada Bermacam Bentuk Penyebab Daun Menguning Yang Telah Dibahas Seperti Tadi Maka Saudara-saudara Segera Melakukan Tindakan Untuk Melakukan Pemupukan Namun Jangan Lupa Ketika Anda Melakukan Pemupukan Sesuaikan Takaran Dengan Umur Tahun Sawit Yang Telah Anda Tanam Disini Dapat Kita Mengambil Suatu Acuan Apa Penyebabnya Kalau Jika Kita Kekurangan Unsur K Yang Pertama Daun Sawit Tidak Optima Melakukan Proses Fotosintesis Terhadap Sinar Matahari Yang Mana Sari-sari Makanan Pada Kelapa Sawit Tidak Akan Terlaksana Dengan Baik Dan Sangat Berpengaruh Sekali Yang Kedua Apabila Daun Sudah Terganggu Maka Akan Berpengaruh Kepada Buah Kelapa Sawit Yang Terserang Kekurangan Unsur K Karena Buahnya Tidak Baik Dan Optimal Maka Itu Kita Harus Melakukan Tindakan Pemupukan KCR Dan Perlu Diingat Bahwa Setiap Kita Ingin Produksi Sawit Kita Meningkat Maka Lakukanlah Pemupukan Yang Tepat Dan Akurat Serta Perhatikan Apa Dampak Pada Kelapa Sawit Apabila Sawit Menguning Kekurangan Unsur K Bisa Dicontohkan Seperti Gambar Ini Agar Saudara-saudara Mengetahui Bahwa Ini Unsur Kalium Yang Kurang Sampai Disini Semoga Bermanfaat Sampai